Pekerjaan saya yang pertama adalah berdialog dengan ketua Dewan Gereja Kristen Irian Jaya Namanya Pendeta Alphonse Pendeta Alphonse ini kenapa saya harus berdialog dengan beliau Karena beliau orang yang paling membenci kehadiran saya di Jayapura Karena saya bergerak bicara dakwah dari kantor Masjid Musolah Selesai sholat duha saya datang ke rumah beliau pagi-pagi Saya baru jalan kaki kira-kira 200 meter di depan rumahnya saya lihat beliau lari pagi Saya mempercepat langkah datang ke rumahnya saya mengetuk pintu rumah Ternyata beliau masuk ke dalam rumah Ketika saya mengetuk pintu rumahnya istrinya yang membuka pintu Selamat pagi Pagi Ada apa Ibu saya mau ketemu Pendeta Alphonse Istrinya langsung mengatakan kepada saya Mohon maaf Pendeta Alphonse tidak ada di rumah Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa Saya pulang besok pagi saya datang lagi Selamat pagi Anak tertuanya yang keluar Pagi Ada apa Saya mau berjumpa dengan Pendeta Alphonse Anaknya mengatakan Mohon maaf Pendeta Alphonse tidak ada di rumah Hari ketiga bulan pertama saya datang selamat pagi Anaknya juga mengatakan tidak ada di rumah Hari keempat bulan pertama saya datang selamat pagi Istrinya mengatakan tidak ada di rumah Bulan kedua Bulan kedua hari pertama saya datang selamat pagi Istrinya mengatakan tidak ada di rumah Hari kedua bulan kedua saya datang selamat pagi Anak perempuannya mengatakan tidak ada di rumah Begitu hari kelima belas bulan kedua saya datang Saya baru bilang selamat pagi Istrinya dan anak pendeta menunggu saya di depan rumah Dan memaki-maki saya di depan rumah Bapak ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah kami Kami sudah bilang Pendeta Alphonse tidak ada di rumah Bapak masih saja datang ke rumah kami Besok hari ke enam belas bulan kedua Tetap saja saya datang ke rumah itu Sampai dua bulan penuh saya tidak ketemu dengan Pendeta Alphonse Kecuali jawaban beliau tidak ada di rumah Bulan ketiga hari pertama saya datang Istrinya mengatakan tidak ada di rumah Hari kedua bulan ketiga saya datang Selamat pagi anaknya mengatakan tidak ada di rumah Begitu hari ketiga bulan ketiga saya datang Selamat pagi anak tertuahnya langsung mengatakan Pagi Pak Fadlan mohon maaf Bapak Pendeta tadi malam jatuh sakit sehingga kami bawa ke rumah sakit Saya langsung memuji Allah dengan kata-kata Alhamdulillahirrahim Saya tidak pulang ke rumah Saya langsung dari rumah Pendeta Alphonse menuju ke rumah sakit Ketika sampai ke rumah sakit Saya tidak langsung masuk ke ruangan itu saya tanya di bagian resepsionis Kamar nomor berapa Pendeta Alphonse Masuk tadi malam Alhamdulillah nomor kamarnya 48 Saya tidak langsung masuk ke kamar itu tetapi saya langsung keluar Ke halaman rumah sakit Saya beli parsel buah-buahan Saya bungkus rapi dan itu menjadi strategi saya bisa bertemu dengan beliau di kamar tidur Alhamdulillah Alhamdulillah Masuk sudah Saya masuk tapi saya tutup wajah saya dengan parsel Berjalan pelan menuju istrinya Begitu mendekati istrinya langsung saya mengatakan selamat pagi bunda Apa kabar? Saya dapat kabar bahwa Bapak jatuh sakit sehingga saya beli parsel buah-buahan Saya begitu berdialog dengan istrinya Pendeta Alphonse Dari tempat tidur langsung menyapa saya Selamat pagi Pak Fadlan Saya mengatakan pagi Bapak Pendeta Saya tinggalkan istri dengan parsel Saya merapat ke tempat tidur dan salaman dengan beliau Saya bilang Alhamdulillah Bapak Pendeta hari ini benar-benar saya dapat rahmat dari Allah Karena saya sudah cari Bapak 2 bulan 3 hari Hari ini saya ketemu di tempat ini Sebenarnya Bapak ini tidak sakit Tetapi karena sudah 2 bulan 3 hari Bapak ini menjadi pembohong Sehingga Allah kasih sakit supaya saya ketemu di tempat ini Katanya Bapak bicara cinta kasih Tapi Bapak hari-hari membohongi bahwa Bapak tidak ada di rumah Nanti kalau sembuh jangan lagi jadi pembohong Saya pamit dan saya pulang 5 hari kemudian beliau sembuh Pulang ke rumah Hari ke 6 saya yang datang ke rumah itu Selamat pagi Begitu saya bilang selamat pagi Beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu Dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka Alhamdulillah Di hari itulah saya mulai menceritakan kepada mereka Indahnya Islam bagi penduduk Alam Jagat Raya Alhamdulillah Dan besok datang lebih pagi lagi Alhamdulillah besok pagi saya datang mulai dari jam 7 Sampai duhur Sampai duhur saya solat duhur selesai saya melanjutkan sampai asar Pekerjaan itu saya lakukan 5 hari berturut Menjelang hari ke 5 Beliau bersama istri Menyatakan sikap hijrah Mengucapkan dua kalimat sahadat Beliau masuk Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Namanya saya ganti dari Alphonse menjadi Abu Sofyan Istrinya pun saya ganti nama dengan Tadi namanya Wilhelmina Saya ganti dengan nama Fatima Anak-anaknya juga saya ganti nama dan Saya ada sedikit tabungan Saya bilang Bapak Ini rumah dinas pendeta Saya ada uang Saya kontrak rumah lebih besar Kita keluar dari rumah ini Supaya memudahkan saya untuk mengajarkan Al-Quran Dan menuntun mereka untuk solat 5 waktu Alhamdulillah Abu Sofyan sudah mulai belajar baca Quran Bersama anak laki-laki dan perempuan Dan sudah mulai belajar solat 5 waktu Dan Alhamdulillah beliau sudah mulai solat Jumat di masjid Tapi begitu hari minggu pagi Orang masih menunggu dia di gereja dari jam 6 pagi sampai jam 10 Tidak mungkinlah Abu Sofyan kesana karena sudah Islam Mencari tahu dimana pendeta Alphonse Mereka datang ke rumahnya kosong dan informasi berkembang lebih cepat bahwa ternyata Alphonse sudah masuk Islam Lalu mencari tahu siapa yang memperkenalkan Islam kepada Alphonse Ributlah Jayapura pada tahun 1983 Akhirnya Fadlan ditahan tanpa proses BAP untuk masuk penjara selama 3 bulan Alhamdulillah Saya menikmati 3 bulan itu happy di dalam Karena itu membuat saya lebih memperdalam hafalan saya dalam penjara Tiga bulan selesai saya keluar Tiga bulan selesai saya keluar Tiga bulan selesai saya keluar